Pembangunan betonisasi jalur alternatif penghubung dua wilayah antara kecamatan Sukaraja dengan kecamatan Megamendung menuju kawasan puncak Cisarwa ini sering dilintasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Kini dibangun pihak Desa Cibanon yang menggunakan anggaran dana desa tahun 2019, sebesar Rp230.406.000. Sekretaris Desa Cibanon Nurdin Cahya mengatakan, anggaran pembangunan betonisasi jalur alternatif penghubung dua wilayah sepanjang 1,366 meter itu bersumber dari anggaran dana desa sebesar ratusan juta rupiah. Dan merupakan usulan warga beberapa tahun lalu, namun baru direalisasikan tahun sekarang. Dengan dibangunnya betonisasi jalan tersebut, diharapkan selain bisa memperlancar arus lalu lintas, juga bisa meningkatkan roda perekonomian. Dari Sukaraja, Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.